Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara Pada subtopi kali ini, saya akan membahas tentang model atom Thomson bagian yang pertama Pada akhir abad ke-19, Thomas Alva Edison berhasil menemukan fenomena emisi termal dalam percobaannya untuk menciptakan bola lampu Fenomena ini mendorong para fisikawan untuk meneliti tentang tabung sinar kathode Tabung sinar kathode ini terdiri atas sebuah tabung hampa Satu elektrode negatif yaitu kathode dan satu elektrode positif yaitu anode Ketika elektrode dihubungkan dengan sumber tegangan yang tinggi, akan diemisikan suatu partikel yang bergerak menuju anode Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa partikel yang diemisikan oleh kathode ini bermuatan negatif Kemudian, pada tahun 1897, Joseph John Thomson melakukan kembali eksperimen tentang tabung sinar kathode dengan sedikit modifikasi Dari eksperimen tersebut, Thomson mendapatkan perhitungan matematis seperti berikut Yang pertama, kelajuan partikel dalam tabung sinar kathode didapatkan dari perubahan energi potensial listrik menjadi energi kinetik partikel tersebut Jadi, energi potensial listriknya sama dengan energi kinetik listriknya Besar dari energi potensial listrik itu adalah E, E itu adalah muatan partikel sinar kathodenya Dikali dengan V, V besar itu adalah beda potensial yang diberikan Besar yang sama dengan setengah M, V kuadrat M itu adalah masa partikel dari sinar kathode Dan V kecil itu adalah kecepatan partikel sinar kathode Persamaan ini kemudian diubah bentuknya ke dalam persamaan ini Jadi, besarnya muatan partikel per masa partikelnya itu sama dengan V kuadrat Yaitu kecepatan gerak partikelnya dibagi dengan 2V V besar adalah beda potensial yang diberikan Kemudian, ketika partikel sinar kathode tetap bergerak lurus Walaupun diberikan medan listrik E dan medan magnetnya B Berarti, besar dari kecepatan gerak partikel pada sinar kathode itu Besarnya sama dengan medan listriknya, yaitu medan listrik E Dibagi dengan medan magnet B Dengan mensubstitusikan persamaan awal yang kita peroleh Yaitu persamaan yang ini pada persamaan 1 Dan, maksudnya persamaan 2 ini V sama dengan E dikali B E dibagi B Energi listrik dibagi dengan energi magnet Disubstitusikan ke persamaan yang pertama yang kita peroleh pada nomor 1 Sehingga dari persamaan ini kita mendapatkan persamaan baru Perbandingan antara muatan partikel pada sinar kathode Per masa partikelnya Besarnya sama dengan energi listrik Medan listrik di pangkat 2 Dibagi dengan 2 dikali beda potensial Dikalikan dengan medan magnetik B-nya dikuadratkan Besaran dari E, V besar, dan B ini dapat diketahui dari pengukuran Sehingga Thomson mendapatkan perbandingan antara muatan dan masa Yaitu E per M ini Pada partikel sinar kathode adalah besarnya seperti berikut 1,75 sekian dikali 10 pangkat 11 kulom per kilogram Selanjutnya Thomson melakukan eksperimen ini secara berulang-ulang Yaitu dengan mengganti gas dalam plat kathode dengan unsur yang lain Misalnya dengan mengganti gas dalam sinar kathode ini Jadi diganti dengan gas yang lain Namun hasil yang didapatkan Thomson tetap sama Sehingga Thomson menyimpulkan bahwa Partikel sinar kathode ini merupakan bahan yang ada di setiap zat Yang dikenal dengan nama elektron Jadi elektron merupakan bagian dari atom Nah, apa alasan Thomson menyimpulkan bahwa Elektron merupakan bagian dari atom Mengapa tidak menyimpulkan bahwa elektron adalah Elektron adalah atom Atau dengan kata lain bisa disebutkan atom bisa bermuatan negatif Nah, ada dua alasan yang mendasari kesimpulan dari Thomson tersebut Yang pertama, konsep dasar tentang atom yang menyatakan bahwa atom itu bersifat netral Kemudian, pada saat itu fisikawan telah mengetahui masa dari atom hidrogen Yang merupakan atom teringan dari eksperimen tentang elektrolisis Ternyata nilai perbandingan antara E per M-nya Yaitu perbandingan antara muatan dan masa pada partikelnya Itu jauh lebih kecil daripada masa atom hidrogen Atas dasar itulah, Thomson mengusulkan sebuah model atom yang disebut dengan model atom kue kismis Jadi kalau kita membayangkan kukis yang ada choco chips-nya di atasnya Nah, bisa disebut dengan mirip dengan teori atom, model atom Thomson Nah, yang pertama, Thomson mengusulkan model atom Yang pertama, atom berbentuk bulat padat dengan muatan positifnya tersebar di seluruh bagian bola Yang kedua, muatan positif dinetralkan oleh muatan negatif Yang melekat pada permukaan bola tersebut Nah, dua hal inilah yang mendasari Thomson mengusulkan sebuah model atom yang disebut dengan model atom kismis Oke, sekian untuk subtopik mengenai model atom Thomson bagian yang pertama Sampai jumpa di subtopik selanjutnya Terima kasih Terima kasih